Gini lagi, gini lagi Gak ada kelas Gak ada kelas Ujung-ujungnya Gabut begini Kopi ada Tempat enak Iya sih, fasilitasnya dapet Cuman Apa ya Aneh aja ya Bosen aja gabut aja Enaknya bikin hape ya Tanya sih bagusnya gue bikin talk shop lagi ya Tapi masih banyak yang gue butuhin Terutama sih gue butuh co-host dulu sih buat tempat sharingnya Nah, kok bisa-bisa ini ya Jihan disini Bisa dong pak Nah pas banget nih Jihan Gue tuh lagi kebingungan banget sore ini Ya namanya kita kelas kan juga beda-beda ya jamnya Gue tuh pengen banget bikin talk show Boleh gak Kita ngobrol-ngobrol untuk bikin talk show Ayo, ayo, ayo Duduk-duduk Jihan, duduk Nah Jihan, menurut Jihan nih Jihan ngerasain hal yang sama gak sih sama gue Sama banget Kak Aku tuh kalo misalkan lagi Pergantian kelas tuh bosan banget Gak tau harus ngapain Nah makanya itu Dengan tujuan gue tuh Gue tuh pengen banget bikin talk show tuh Jihan Cuman gue banyak banget kekurangan Salah satunya gue butuh co-host Tapi ya gue gak tau tiba-tiba Jihan muncul Dengan mungkin bisa jadi co-host gue nantinya Tapi Jihan gue tuh udah ada konsep Untuk bikin talk show ini Tentang sobat prestasi Menurut Jihan gimana? Karena kan kita ada di lingkup kampus nih ya Dimana temen-temen kita pasti banyak sekali yang prestasi Nah kita tuh ternyata nya tuh sama temen-temen Agar apa biar kita gak gabut Betul Jadi kita bisa lebih tau apa sih yang di kerjain sama temen-temen kita Betul banget Dan kita juga bisa lebih efektif ya dalam berkuliah ya Nah Tapi acara talk show itu kan rata-rata lucu-lucu ya Jihan namanya Gimana kan lagi viral nih Temen-temen Mungkin Jihan tau namanya sober gak sih Sober itu kan dalam arti lingkup gaulnya adalah sadar ya Nah Gue tuh pengen bilang acara talk show ini adalah sober gitu Apa tuh Kak, kalo gue yang talk show Untuk yang kita panggil ada sumbernya sober Dalam arti sobat prestasi Tapi Gue juga punya program ini disebutnya tau-tau show Karena gue tau-tau ada lu Ada fasilitasnya Jihan gitu Nah Temen-temen Untuk acara kali ini Kita ada di acara yang disebut dengan tau-tau show Yang dimana nanti kita memanggil sober Sobat prestasi kita Yang mengisi acara talk show di acara tau-tau show ini Karena dia tuh menciptakan sesuatu yang di luar malam Tapi mungkin temen-temen penasaran kan Jadi tetap di tau-tau show Nah penasaran kan siapa sober yang dari tadi yang gue bilang atau yang gue maksud Nah Kita datengkan aja langsung Ini dia Muklis Sinamadani Halo Bro Halo Sehat Bro Sehat Sehat duduk langsung Oke Gimana 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 Lancar semuanya Alhamdulillah Nah ini temen-temen untuk sober kita kali ini Yaitu adalah Muklis Panggilan asiknya apa nih Muklis Kalau gue sih biasanya manggil Liss Kalau gak Muk Sebenernya banyak sih ya Maksudnya dari kita Muklis Atau Cuplis Atau Ya namaannya sih kayak Mucek Oh Cuman karena gue ada kebiasaan manggil Muklis ya Jihani ya Jadi palingan gue manggilnya ya senyaman gue aja kali ya Atau yang pasti sih yang pasti Muklis ini adalah Sober Sobat prestasi kita Oke So Muklis kita hari ini ada di acara talk show nya kita Yaitu adalah talk show Yang dimana mungkin kita akan coba nih dalemin Soalnya tadi sempet gue katakan kepada pemirsa Sober Dimana Muklis ini memiliki atau mempunyai projek kan Yang kategori di luar nalar tuh Wah Yang Oh jadi ini kayak Kau akan ceritain tadi Betul Inilah sosok Sober kita saat ini Enggak sih Karena Dia bisa menciptakan sesuatu yang menurut kita tuh yang tidak biasa Seperti itu Mungkin Muklis sebelumnya Aku mau nanya nih Ya kan Muklis ini semester berapa sih di Universitas Starjeni? Untuk sekarang sih kita masih semester 7 lah ya Maksudnya sebentar lagi kita juga akan melakukan skripsi gitu Oke Mungkin pasti teman-teman ini bertanya-tanya nih semester berapa? Angkatan berapa saat ini Muklis? Kalau sekarang sih kita angkatan 19 sih Tahun 2019 2019 2019 kemarin masuk ya Iya Berarti Setahun Muklis masuk tuh udah kena ini ya Covid Wah Bayangin loh Sober kita kali ini Udah melewati proses Covid Tidak terlalu intens dalam belajar di tahun pertama Tapi bisa menciptakan sesuatu Kalian Apa ya Diluar nalar banget Nih pasti Teman-teman Apa sih yang dimaksud Kak Diki nih Diluar nalar Diluar nalar nih Mungkin Apa sih yang dari tadi gua bilang Diluar nalar Pasti teman-teman sober Penasaran kan Apa sih yang gua maksud Diluar nalar Langsung aja nih kita tanya Lies bisa jelasin gak Yang gua maksud nih dari tadi nih Yang tadi teman-teman penasaran Apa sih yang lu buat proyekannya Jadi kita tuh membuat proyek genteng sirap sintetis Yang dimana genteng itu bisa mengesekan listrik Gitu sih Kak Jadi Kenapa kita bisa menemukan ide seperti itu Karena dulunya tuh kita Dapet sharing-sharing nih Dengan prof untung raharja Atau dengan korotor ayun Atau yang disebut dengan mamoy Nah kita lagi dengan sharing-sharing nih Pemasalan tentang Pemanasan global yang Terjadi di saat ini Walaupun terjadi covid Terus terjadi dengan Perbagai macam Keadaan sekarang nih kan Kita mau menemukan solusi Nah Bayangin ya teman-teman Perlu di garis bawah ini ya Yang perlu kalian pahamin Bayangin genteng Bisa menghasilkan energi ya Kurang lebih ya Genteng rumah kalian Yang Ya bahasanya Yang biasanya kalian bilang Aduh kok siang hari panas Malemnya Dingin Ya kan Itu bisa menghasilkan Energi Luar biasa loh Cuma Kita penasaran banget ya Ini kayaknya bakal panjang Sini Kita bakal melihatnya Cuman penasaran gak ya Penasaran banget Oke Nah mungkin nih Mungklis bisa jelasin Berawalnya berapa orang Atau memang pribadi sendiri Tadinya Berawal sih dari Ngelepas dari Pimpinan dari Prof untung ya Maksudnya dari bimbingan beliau Sampai sekarang kita bisa seperti ini Nah disitu kita Membuat Sebuah tim Tim yang dimana Itu tiga orang Tiga orang ya Tiga orang Itu dimana Ada beberapa mahasiswa Termasuk Mukles juga Dan disitu Dibimbing oleh dengan Prof UR yang langsung Jadi Sebelum Kita kan gak tau apa-apa nih Kita kan juga Dari masa covid Kita dari masa covid Dimana Belajar online lah Di rumah terus Betul Betul banget Ya kita bosen lah segala macem Yang dulu biasanya kita Offline Abis itu nongkrong Atau cepika-cepiki Itu udah mulai bosen lah Karena di rumah terus Sampai ya Kita Puyeng lah Kita mau ngapain nih Duit gak ada Ya Berarti sama kayak Gue nih Mukles yang lagi Gabut Buat Ngapain ya Gue sama Jihan nih Bener bener gabut Ketika Kelas kan itu Kadang-kadang 2-3 jam Ya Jihan ya Untuk pelajaran Makanya kayak Kita tuh kayak Menyenyakkan nih Fasilitas yang ada Makanya kita buat nih Acara Toto Show ini ya Makanya pas banget Kita tuh pengen Mencari lagi nih Sober-sober yang Berawal dari gabut Berawal dari Jenuh Berawal dari Kebosanan Sehingga menciptakan Yang bawah Salah satunya adalah Mukles Mungkin Jihan ada pertanyaan Untuk Mukles Itu pengen nanyain Kan ini tuh Panjang banget ya kak Pas prosesnya Gue denger-denger Lu tuh sampe dapet hibah gitu ya Jadi berawal kan Kita Bener sih Kita dapet hibah Tapi kan berawal Kita tuh gak punya Ilmu nih Jadi kita kan Kita Bagaimana Cari tahu nih bagaimana Teknisi Tentang panel Sampai kita Terdengar Pertanyaan Oleh Prof R ini Ada sebuah Hibah Yang dimana hibahnya itu Sangat bergensi lah Nah Itu Gue tuh Pertanya gak sih Jihan Gue tuh Agak rancu sebenernya kata hibah tuh Maksudnya dalam arti hibah tuh Apa sih Lebih kemana sih Mungkin juga Gue Dan beserta teman-teman yang lainnya Yang sedang Menonton ini Pasti bertanya Apa sih hibah tuh Maksudnya hibah tuh dalam bentuk Curahan dana kah Atau kayak gimana tuh Muglis Mungkin Muglis bisa jelaskan Jadi Hibah yang kita Kelola ini Dari Prof R itu Jadi Hibah itu Mencari solusi Di Masalahan nasional ini sih Gitu Kak Jadi Kayak Kita tuh Mencari Apa nih Yang kurang di teknologi Kita maksudkan ke dalam Proposal itu Gak ada sangkut potnya sama gibah ya Gak ada Itu Beda Beda ya sama gibah ya Oke Gue tadi mau ngajetin nih Pertanyaannya Jihan Gue sih memang benar kepikiran juga Ini kan perjalanan panjang dan sulit ya Cuman gue Pengen tau nih Pasang surutnya pasti ada dong Jihan ya Pasti teman-teman juga pengen tau Apa sih Pasang surut yang dirasakan oleh seorang Muglis ini Ataupun dengan tim Penasaran kan teman-teman Tetap di Tau Tau Show Oke balik lagi di acara Tau Tau Show Aduh Kak Muglis Kak Diki Gak ada haus gak sih Dari tadi tuh ngobrol terus Iya sih Cuman mau gimana Emang Jihan ada solusi? Ada nih aku ada kopi Kak Iya nih aku dari tadi penasaran nih kopi yang kamu bawa nih Cobain deh Kak Iya makasih Ini apa sih Jihan kopinya Ini tuh kopi cahit Kak Jadi tuh ini kopi yang ada di kampus Reharja Cai itu singkatan dari kopi Alphabet Incubator Oh Alphabet Incubator Betul Tapi unik banget ya Unik banget ya Iya unik Ini Gak perlu Gak perlu Gak perlu Desain ya Kak Desain ini cuman pesan lock is coffee aja udah kayak bermakna banget ya Kayak menghiasi hari-hari gitu Aku udah gak sabar sih buat nyobain Baru dicobain Kak Aku cobain lah ya Ini tuh banyak variannya juga Kak Ada yang mengandung kolagen Ada yang gak mengandung kolagen Nah itu harganya juga terjangkau banget nih buat temen-temen Oke Dan ini yang ciptain anak Anak siswa sini Pantesan bangga kuliah di UR Betul Oke oke Oh iya Kak Tau gak sih Ini tuh Sebagian penghasilan penjualannya itu Bakalan disalurin ke Yayasan Saat Ibu loh Serius Serius Jadi tuh Bener Ini sumpah banget sih Berarti bener banget gak sih Kita bikin acara tau-tau show ini Bener Aku penasaran nih ya Menciptain ini juga nih ya Ini salah satu orang kayak ngulis nih Dalam artinya Menciptakan suatu Apa ya Produk Tapi di Donasikan ke sosial ya Betul Ini wajib sih kita undang temen-temen ya Wajib banget Coba nanti di kolom komentar Kalau misalnya memang bener-bener pengen banget Coba Oke Thank you banget Jihan untuk kopinya Kita lanjut lagi mungkin percakapan kita ya Iya Eh Karena Karena sudah minum ini kayaknya aku tambah semangat gitu loh Jihan Betul Pasti kamu Chris juga tambah semangat Iya Tambah semangat Betul Betul Nah Untuk tadi tuh kan Pertanyaan kamu tuh Panjang gak sih Perjalanan ini Chris yang disampaikan oleh Jihan tadi Aku tuh penasaran setelah kamu jelasin tuh Ada gak sih pasang surutnya Entah kamu yang lagi mudian Entah kamu yang lagi Ada urusan pribadi mungkin Coba dong gimana untuk memanagenya gitu Kalo untuk pasang surutnya sih pasti ada ya Kayak gitu Jadi Dari kita tuh kayak Kadang males namanya masih mahasiswa kan Kita Kadang males Nah disini tuh kita ngelatih Sebenernya juga ngelatih juga sih Ngelatih untuk bagaimana diri kita tuh biar gak males Oh gitu Karena Lebih ke tepatnya lebih ke challenge diri juga ya Iya Betul Karena pertama gini Kalo kita malas terus nih Kapan kita bisa berhasil seperti itu Betul Betul Wah satu motivasi yang luar biasa sih Keren banget Keren banget Nah Untuk Jihan Masuk Jihan Aku pengen tau sih Kak Ada gak sih Kedepannya tuh project gila Apa lagi yang bakal kakak Buat mungkin Kedepannya Kalo untuk project kedepannya sih Pasti Pasti ada ya Tapi untuk kayak ngelanjutin sih Karena kan Kita tuh mau ngebuat product Yang dimana product itu Kita bisa menjual sesuatu Karya Untuk Masyarakat lah Oke Nah disini kan pasti Kayak kita Mau bikin Versi satu Atau versi dua Pasti kita akan melakukan Sebuah inovasi Jadi dari genteng Panel Sure itu Bakalan kakak Kedepannya Bakalan jadi Dijual ke masyarakat Iya Rencananya seperti itu Nah Untuk masalah Ini kan baru Menciptakan produknya Iya Tapi Booklist Penasaran nih Mungkin teman-teman juga Penasaran Ada gak Kompotitor Daripada Produk yang Booklist Hari ini jalankan Untuk Kompotitornya itu Di Indonesia Masih sangat minim sih Jadi Masih sangat minim Karena Dari semua Produk yang Di Indonesia Masih menjual Bentuk panel Bentuk panel Bentuk panel Bentuk panelnya doang Terpisah berarti ya Genteng-genteng Panel-panel Jadi itu Itu sebuah motivasi dari For of Untung Yang Perf2L nya Bagaimana cara kita Membuat sesuatu Pasar yang Membuat kita Pasar Jadi itu jadi Pasar banget gak sih Jadi peluang Buat kakak tuh Menciptakan Suatu hal yang baru Iya betul Tapi Dari semua penjelasan Yang dikatakan Muklist Ini Tidak bisa Dijalankan Tanpa dukungan Prof Untung Rarajai Sebagai Mentor Muklist Mentor Muklist Yang sangat bener-bener Support banget Dari awal Sampai akhirnya Sampai sekarang Kalau boleh tahu Ini kan masih dalam persiapan Udah berapa persen nih Muklist Sebenernya Kalau dari Kitanya sendiri Itu udah Untuk petri satunya Sudah mencapai 80% Pastinya kita doain Secepatnya Menjadiin 100% Atau bahkan sempurna Ya Muklist Sampai bisa dijual ke masyarakat Betul Betul banget Bisa menjalin Persaingan industri Saat ini Kebutuhan Nah Ini kan Genteng ini Masuknya ke infrastruktur Betul ya Apakah ada Tingkat Untuk Kerusakan Atau jaminan Untuk Misalnya Contoh Ketika kena hujan Terus Kena panas Kalau Panel kan lebih kena panas ya Tapi kalau di musim dingin Atau musim hujan Ini kayak Novemberan Sebenernya Sebelum Ketahap seperti itu Kita udah mikirin ya Jadi Kita Memikirkan Bagaimana cara ketahanannya Seperti mana Terus Terhadap cuacanya juga Dan pastikan Namanya Genteng Minimal Setahu Muklist sendiri 25 tahun Jadi Kita bagaimana Membuat produk Dimana produknya itu Bisa Pertahan 25 tahun Jadi Orang itu Bisa Sekali belinya doang sih Tuka Inilah nih Jihan Yang disebut Mahasiswa Ketika mau melakukan sesuatu Apapun Dia harus menganalisa dulu Mencari informasi Bahkan Mencari data Dan Tidak membuatnya Segampang Salah-salah Wah luar biasa banget Nah Muklist ini terakhir mungkin Jihan ya Apa sih harapan Muklist untuk Mahasiswa Universitas Sarja Terutamanya Kalau harapan dari Muklist sih Jangan Jangan pantang menyerah sih Kalau kita boleh males Cuma Kita harus bangkit Supaya Kehidupan kita Lebih baik Oke Soalnya gini Jihan Sekarang Motivasi anak-anak muda Kalau dia bisa Kenapa mesti gue ya Jadi udah mengandalkan orang lain Nah Di tau-tau show ini Kita mau Merubah stigma Sebenarnya Merubah mindset Daripada mahasiswa Mahasiswi Universitas Sarja Untuk Tidak Terpaku Sama orang lain Atau lagi Bahkan tidak ngapa-ngapain Gitu tulisnya Mungkin kalau terpaku sedikit Kalau misalnya Positifnya ngambil contoh sih Gak apa-apa ya Tapi kalau sampai Tidak ngapa-ngapain Itu yang bahaya gak sih Jihan Udah Kuliahnya Mahal-mahal Kemudian Buang-buang waktu juga Tidak digunakan dengan baik Itu sayang sekali Sayang sekali Nah Sobat-sobat Sore ini Kita sangat-sangat Dapet banget Untuk Kita datangkan Seorang sobat prestasi kita Muhlis Si nama Hadani Yang menciptakan Sebuah genteng ya Sebuah genteng ya Luar biasa lah Genteng kepikiran Iya kepikiran Aku aja Kalau aku sebuah pribadi Gak kepikiran Jadi kita gak usah lagi Butuh jensit dirumah nih Itu luar biasa banget Dan kita punya harapan besar Anak-anak muda tuh Bukannya tidak boleh Bukannya tidak bisa Bukannya tidak mampu Namun memang betul Kata mulis Jangan mudah menyerah Harus Terus melakukan sesuatu Hal yang menurut kamu Itu tidak mungkin Itu bisa akan jadi luar biasa Oke Mungkin ini segmen kita Untuk kali ini Dengan kita datangkan Muqlisya Mahdani Ya betul ya Muqlis Sober-sober lainnya ya Yang lebih mulai Yang pastinya seperti Muqlis Dan jangan sampai ketinggalan Semoga ini bisa Memotivasi kalian Untuk semangat lagi Dalam berkuliah Di Universitas Rahats ya Sampai jumpa Di acara Toto Show Thank you Thank you Thank you Thank you banget